Nah, memang penelitian, kita tidak bisa penelitian itu hanya sembarang melakukan kegiatan mengkreasi saja. Nah, hal yang utama adalah dalam penelitian itu, pertama kita harus juga rajin melakukan kajian literatur. Dosen itu diharapkan bukan hanya meneliti atau menekuni keilmuan saja. Percuma ketika menekuni keilmuan dan melakukan penelitian tanpa mengimplementasikan keilmuannya tersebut atau hasil penelitian tersebut buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Edura TV dimanapun berada. Pada podcast kita kali ini, kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang juga guru besar UNJ serta pimpinan UNJ yaitu Prof. Iwan Sugihartono. Apa kabar Prof. Iwan? Ya, baik Pak Saifuddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini, jadi sahabat Edura TV ini di tengah kesibukan Prof. Iwan yang sangat luar biasa sudah mau meluangkan waktunya untuk bersama berbagi terkait dengan tema kita pada hari ini yang tentunya sesuai nih sama posisi Prof. Iwan sebagai ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat UNJ. Ya Prof ya? Ya Insya Allah. Nah, jadi sahabat Edura TV, Prof Iwan ini termasuk guru besar muda. Ya bisa, muda lah ya. Ya Prof ya? Ya, dibilang termuda nggak? Muda iya mungkin. Muda iya. Tapi relatif ya? Betul. Jadi di forum Meja Guru Besar, ini kita di segmen podcast Meja Guru Besar Prof. Oke. Nah, jadi sahabat Edura TV, Prof Iwan ini guru besarnya tahun 2023 yang lalu ya Prof? 2023, bulan November ya. TMP-nya bulan 1 Juni. Bulan 1 Juni. Nah, di bidang ilmu fisika semikonduktor. Fisika material semikonduktor. Nah, buat saya nih Prof, sebagai orang ilmu sosial nih, waduh, luar biasa sekali ya kan. Nah, Prof, sebelum kita ke sesi bincang-bincang mengenai topik kita pada kali ini, yaitu mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan UNJ, yang memang ini merupakan salah satu aspek tridharma perguruan tinggi bagi universitas di Indonesia khususnya ya Prof. Nah, kita minum dulu Prof, supaya dahaga kita bisa dilancarkan nanti saat berbicara Prof. Nah, ini kebetulan sahabat Edura TV, Edura UNJ mengeluarkan minuman air mineral eduquo, Prof. Nah, ini salah satu. Ini kapan nih, di launchingnya ya Pak? Di launchingnya bulan Juni 2024 yang lalu, Prof. Oh, iya, iya. Saya ingat pada saat itu ya, acara jalan santai itu ya. Betul, pada saat acara pesta rakyat puncak pengetupan disnatalis ke 60 UNJ itu, Prof. Nah, ini kita minum dulu ya Prof. Saya juga sama ya. Iya, jadi kita punya tagline kesegaran tanpa batas, Prof. Wah, ini kita kalau minum, nah ini langsung segar, langsung fresh, Prof. Ya, jadi sahabat Edura TV harus bangga karena kita udah punya air mineral kemasan dalam botol yang namanya eduquo. Baik, Prof. Baik, Prof. Nah, dalam pandangan Prof ya, penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya bagi dosen itu, seperti apa sih, Prof? Prof, posisinya tuh, Prof? Ya, sebenarnya untuk bicara posisi ya, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Saifuddin bahwa universitas itu kan harus menjalankan tridharma ya. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, kalau kita lihat dari posisinya, ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan ya, dengan tridharma. Kenapa? Karena penelitian dan pengabdian itu selalu terkait ya, mendukung pembelajaran atau pendidikan. Nah, misalnya kita melakukan penelitian, sebenarnya mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang kita peroleh di kelas. Nah, artinya kita sebagai dosen, mahasiswa, ketika memperhatikan ilmu pengetahuan, itu melalui penelitian. Nah, nanti dari penelitian itu kita diharapkan menghasilkan dua aspek yang penting. Apa itu dua aspek itu? Dua aspek itu adalah, kita bicara secara saintifik, itu ada publikasi. Publikasi ilmiah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, aspek menghasilkan suatu produk. Sehingga penelitian itu bisa menghasilkan naskah akademik, bisa berupa publikasi ilmiah, publikasi ilmiah itu bisa berupa jurnal, prosiding, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua adalah produk, produk IPTEC ya. Nah, produk IPTEC itu nanti ada tingkatannya juga. Mulai dari prototipe gitu ya, yang masih diuji coba dalam skala lab, ataupun suatu produk yang sudah siap dihilirisasi. Nah, tentunya kalau sudah bicara tentang konsep penelitian, penelitian itu merupakan suatu proses, ada perjalanannya ya. Karena untuk bisa, misalnya publikasi ilmiah itu terkognisi, juga butuh proses yang sistematis, yang harus dilalui oleh para dosen atau peneliti, sehingga mampu menghasilkan suatu tulisan, atau teori, atau proses yang bisa diakui oleh masyarakat ya, melalui sitasi. Tapi kalau menghasilkan produk, produknya juga harus benar-benar diakui, dan bisa diimplementasikan berguna bagi masyarakat. Nah, Prof, lalu apakah di dalam, tadi kata Prof juga kan di dalam Tridharma itu ada pendidikan. Pendidikan itu kan termasuk di dalamnya proses perkuliahan yang disampaikan dosen kepada mahasiswa ya. Betul. Nah, apakah dari hasil penelitian juga bisa diimplementasikan dalam bentuk pemberian perkuliahan oleh dosen kepada mahasiswa itu, Prof? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa ya. Karena, ambil contoh ya, salah satu skema penelitian di Universitas Tidakini di Jakarta, yaitu skema kolaborasi internasional, salah satunya ya, itu ada luaran yang berupa buku. Nah, buku ini bisa berupa buku referensi atau buku ajar. Nah, buku ajar terutama yang berkorelasi dengan apa? Mata kuliah pilihan. Biasanya kalau di Prodi saya, kebetulan saya dari Fisika, nah itu ada mata kuliah pilihan yang namanya, saya ambil contoh saya saja ya, ada mata kuliah pilihan Fisika Teknologi Semi Konduktor. Nah, dengan penelitian saya yang alhamdulillah relevan dengan keilmuan saya, lalu di situ dari hasil penelitian saya coba buat buku, ya. Bukunya juga sama itu, Fisika Teknologi Semi Konduktor. Dan itu saya pakai sebagai bahan ajar sekaligus buku referensi juga. Ketika misalnya mahasiswa datang ke saya, ingin bertanya topik, ingin cara tugas akhir, gitu ya. Saya udah gak pusing-pusing menjelaskan panjang kali rebar. Cukup saya berikan aja buku saya, gitu. Oke. Nah, menarik, Prof. Jadi, sahabatnya Duna TV, nah ini yang tadi disampaikan oleh Prof Iwan, nah ini yang membedakan antara guru sama dosen ya, Prof. Walaupun sama-sama profesi sebagai pendidik. Nah, kalau dosen ini, ternyata dia harus mengupgrade ilmu pengetahuannya melalui kegiatan penelitian, yang dimana proses pengajarannya bukan transfer of knowledge sesuai dengan textbook yang ada, tetapi diusahakan dari hasil penelitian si dosen tersebut ya, Prof. Betul, betul. Jadi, biar up to date ilmu pengetahuan itu ya, Prof. Betul, betul. Dan justru malah lebih terlihat mumpuni si dosen itu ya, Prof. Ya, harapannya demikian. Oke, nah jadi, sahabat Edura TV, jadi memang perbedaan antara guru dengan dosen, dosen ini dia memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi yang terus-menerus dia harus mengupdate ilmu pengetahuannya. Nah, baik Prof. Nah, terkait dengan program-program pengabdian masyarakat ataupun penelitian, nah kalau di LPPM UNJ sendiri, bagaimana untuk mengakselerasi atau meningkatkan daya minat dosen untuk melakukan kegiatan penelitian khususnya itu, Prof. Karena memang kan tiap dosen ini kadang dia punya passion mengajar saja, tetapi di penelitiannya lemah. Ada yang semuanya lengkap nih, paket lengkap. Kayak Prof. Iwan ini paket lengkap nih. Karena guru besarnya terhitung cepat, produksi karya ilmiahnya juga banyak, ya kan? Nah, kan sedikit juga nih, Prof. dosen yang daya minat penelitiannya juga ya sedikit gitu. Maksudnya, ya daya minat penelitiannya ya standar-standar aja kayak gitu kan. Nah, bagaimana nih kiat Prof selaku kepala LPPM UNJ untuk meningkatkan daya minat dosen tuh, Prof. Dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian. Karena ternyata yang tadi yang disampaikan Prof juga, dia nih saling terkait nih dalam proses pengajaran, ya kan di ruang-ruang kuliah, kayak gitu. Ya, pertama mungkin kalau dari sudut pandang saya, motivasi itu datang dari diri kita sendiri ya. Oke. Nah, top. Catat ya, buat sahabat indoratifikus yang sebagai dosen, motivasi diri penting. Ya, betul. Terus lanjut Prof. Jadi artinya, ketika kita punya motivasi diri ya, di situ kita biasanya akan aware. Aware dengan hal yang berupa kebijakan. Kebijakan yang berkembang, baik yang berasal dari pemerintah, maupun dari universitas. Dalam hal ini, misalnya kebijakannya terkait dengan penelitian, tentunya adalah kebijakan yang datang dari LPPM. Selaku instansi yang memang diberi amanah oleh Pak Rektor ya, untuk mengelola dan mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabian yang ada di UNJ. Nah, kalau tadi saya sudah katakan motivasi dari diri itu penting ya. Nah, nanti kita lihat juga, ada gak faktor eksternal nih? Faktor eksternal kan tentunya kadang kita berpikir, ah, menyusahkan begitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang saya, kembali lagi pada diri kita. Kita harus berpikir positif. Oke. Apabila kita sudah berpikir bahwa itu menyusahkan diri kita, otomatis itu akan melemahkan semangat dan motivasi kita untuk berkompetisi atau untuk menghasilkan penelitian atau melakukan kegiatan penelitian. Tapi kalau kita menyikapinya positif, bahwa di situ pasti ada jalan gitu ya, kita bisa berkreasi sedemikian rupa, insya Allah itu bisa kita tangani dan baik. Nah, memang penelitian ya, kita tidak bisa penelitian itu hanya sembarang melakukan kegiatan mengkreasi saja. Nah, hal yang utama adalah dalam penelitian itu, pertama kita harus juga rajin melakukan kajian literatur. Karena tadi apa? Tadi harapannya kita bisa menghasilkan suatu produk penelitian yang memiliki kebaruan. Oke. Novelty apa? Novelty, betul. Istilahnya novelty. Nah, novelty itu bisa ditingkatkan, bisa dielaborasi apabila kita melakukan kajian saintifik, membaca dari berbagai macam jenis jurnal, tentunya sesuai dengan bidang keilmuan kita. Agar apa? Agar yang kita kerjakan itu memiliki tahapan atau milestone yang jelas dengan ranah penelitian global. Kan bidang penelitian kita kan merupakan salah satu bagian, salah satu milestone dari penelitian global yang dilakukan oleh para dosen atau peneliti di penjuru dunia. Jadi bukan hanya bidang kita, kita sendiri, itu tidak. Jadi, Prof, secara tidak langsung ya, dengan aktivitas penelitian yang dilakukan oleh dosen, tadi Prof sampaikan juga, dia perlu pengayaan membaca hasil-hasil jurnal penelitian terbaru. Ini kan sebenarnya secara nggak langsung juga menambah stock of knowledge dari dosen ya. Jadi, tidak hanya membaca buku yang itu bisa diproduksi edisi revisi berapa kali cetak, tetapi kan harus membaca jurnal penelitian terbaru yang secara tidak langsung nih menambah kapasitas pengetahuan si dosen juga ya, Prof. Jadi, ngajarin ke mahasiswanya, jangan ilmu yang jadul, tapi ilmu yang terbarukan, yang up to date, kayak gitu, Prof. Nah, lalu, Prof, dalam kacamata, Prof, kendala yang terjadi dalam kegiatan penelitian yang kadang sering ditemukan oleh dosen, itu seperti apa sih, Prof? Biasanya selain masalah motivasi diri, apakah juga ada passion atau misalnya ada hal teknis di lapangan seperti itu, Prof? Ya, kalau kita lihat misalnya hal yang membuat penelitian itu mengalami kendala gitu ya, itu kadang kondisi ya, kondisi katakanlah kondisi global, kondisi lingkungan ya, beberapa waktu lalu kan kita ingat ya, masa COVID, nah itu kan di luar skenario kita ya, tiba-tiba ada pandemik, ketika ada pandemik, otomatis itu mempengaruhi kegiatan penelitian dan pengabdian yang tadinya sudah dirancang, semuanya bisa dilakukan secara langsung, tanpa daring, ini harus kita ubah supaya tetap berjalan, karena anggaran udah dapat gitu ya, supaya tidak dikembalikan, karena kan namanya kegiatan penelitian ada pertanggung jawabannya, otomatis harus adaptif dengan kondisi ya, nah itu kondisi dari faktor lingkungan yang mempengaruhi itu juga memberi kendala tersendiri, yang kedua biasanya adalah waktu, kenapa gitu ya, karena namanya penelitian dari sudut pandang saya itu adalah proses, sebuah proses itu membutuhkan tahapan, membutuhkan sistematika yang jelas, sehingga targetan dalam mencapai tujuan dari kegiatan penelitian itu bisa terlaksana dengan baik, nah otomatis kan ada timeline ya, nah kadang itu kita merasa tahun itu atau waktu itu cepat berjalan, nah itu sering sekali yang dihadapi oleh dosen, misalnya ya kalau lagi-lagi saya cerita bidang saya, di bidang saya ya penelitian itu membutuhkan effort yang luar biasa, kenapa? karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur ya, misalnya juga selain itu keterbatasan bahan baku, materialnya ya, karena saya harus order dari luar negeri, membeli bahan itu kan enggak, hari ini saya transfer, besok datang, nah itu jeda waktu pengiriman, pembelian dengan pengiriman itu bisa ordernya minggu atau bulan, nah jadi memang kendala waktu ini cukup luar biasa ya, itu jadi kendala yang ini, belum lagi ketika kita ingin menargetkan capaian, itu harus ada di tahun berjalan, nah ketika capaian misalnya berupa publikasi, harus publis di tahun berjalan, kendalanya apa? kendalanya ketika kita membuat artikel, sudah butuh waktu tersendiri, mulai dari kajian literaturnya, menulisnya, mengolah data dan lain-lain kan, nah lalu kita submit ke jurnal, ketika submit ke jurnal, itu tidak serta-merta, hari ini submit, direspon, dan besok publis, tidak, nah kalau kita mengikuti hal yang ideal, setelah kita submit, kita masih harus menunggu 30 hari, untuk melihat status manuskrip kita, apakah sedang di review, atau sudah selesai di review, nanti kalau setelah di review itu, apakah hasil reviewnya ada perbaikan, atau bisa accepted, nanti kalau sudah accepted misalnya, itu butuh waktu kurang lebih 7 hari, atau 2 minggu, atau yang paling cepat 3 hari, itu bisa publish gitu, tapi juga kan, tetap ada waktu, waktu proses, nah itu kendalanya sih, jadi, sahabat Edura TV, jadi, jadi dosen itu, ya, ternyata prosesnya juga sangat luar biasa, aktivitasnya selain mengajar, dosen juga harus kegiatan penelitian, pengatian, nah penelitian juga outputnya adalah, yang tadi oleh Prof Iwan sampaikan, yaitu publikasi jurnal, dan publikasi jurnal itu juga sangat luar biasa sekali ya, prosesnya, nah, lalu Prof, untuk LPPM, ini kan, kalau misalnya yang saya tahu kan, juga sering memberikan stimulus-stimulus, atau penggiatan pelatihan, kepada dosen-dosen ya, ini juga bagian dari rangkaian, untuk meningkatkan, daya, minat, penelitian, bagi dosen ya, nah ini, boleh diceritakan Prof, kegiatan program-program dari LPPM, seperti pelatihan apa saja, yang selama ini dilakukan Prof? jadi, semua kegiatan LPPM, yang pasti tujuannya adalah, untuk mengawal, program dari, Pak Rektor, dan UNG ya, untuk bertransformasi, menuju kelas dunia, apalagi sekarang, kita sudah menunggu nih, detik-detik, transisi kita, dari BLU ke PTNBH kan, nah, program-programnya, yang, sudah kita lakukan, kemarin kan, kita ada, penerimaan proposal ya, terus ada, pengumuman, proposal yang didanai, ya kan, nah ini, sorry Prof, Motong, untuk tahun ini, penerimaan, penelitian, proposal penelitian, di kementerian, meningkat, daripada tahun sebelumnya ya Prof? Tahun sebelumnya, itu memperhitungkan, proposal lanjutan, oke, ya, jadi, kalau tahun ini, proposal baru, nah, apabila dibandingkan, proposal baru yang didanai, tahun ini ada 85 proposal, 85, yang didanai oleh DRTPM, tahun lalu, proposal baru itu, yang didanai 64 proposal, berarti meningkat nih, Alhamdulillah, berarti nih, program dari Prop Iwan, di bawah unit LPPM UNG ini, berhasil nih, ya, ya menjalankan, apa, intervensi melalui pelatihan-pelatihan, pelatihannya apa tuh Prof? Yang dilakukan oleh Prop Pem, dari, cara membuat proposal, sampai ke, publikasi jurnal ya Prof, kalau tidak salah, bisa dijelaskan tuh? Jadi, program pertama, tentunya kita harus, memperkuat bonding ya, antara UNG, dengan, pemangku kebijakan, misalnya, dengan, Direkturat Pendidikan Tinggi ya, dalam hal ini, karena pemberi dananya itu oleh DRTPM, maka kita, pada saat, dari DRTPM itu, membuka proposal, ya, proposal penelitian dan pengabdian, kami mengundang, Prof AID selaku Direktur DRTPM, untuk memberikan sosialisasi, Nah, setelah kegiatan sosialisasi, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, yang didari oleh DRTPM, kita, juga, mengadakan, apa namanya, klinik proposal, oke, disitu, diharapkan dosen-dosen, memahami, dan, apa namanya, secara sistematis, bisa mengikuti, langkah-langkah, atau tahapan, dalam menulis proposal yang baik, oke, yang efektif, dan efisien, sehingga, peluang diterimanya, untuk didanai, itu besar, jadi, di awal, itu kita melakukan klinik proposal, nah, sekarang ini, oke, nama programnya, klinik proposal ya, klinik proposal, ya, di awal, di sosialisasi, terus klinik proposal, itu kita, kawal, di LPPM, habis klinik proposal, selanjutnya, apa tuh, program yang berikutnya, saat ini, dosen-dosen, sedang, proses, kegiatan penelitiannya, sebagian mungkin sudah, apa, melakukan pengujian, hasil, apa namanya, eksperimennya, sebagian juga, mungkin masih, membuat simulasi, dan lain, begitu ya, nah, nanti, kita akan mengadakan, klinik, penulisan artikel ilmiah, insya Allah, insya Allah nanti, kita akan adakan, yang sudah berjalan, tahun sebelumnya juga sudah berjalan, atau, hampir tiap tahun, kita lakukan, proses itu, namun, untuk tahun ini, kami akan berupaya, agar, kegiatannya itu, bisa, diterima oleh, lebih banyak dosen, entah nanti, sistemnya adalah, kita akan membuat, tim task force, di setiap-setiap, fakultas, begitu ya, sebagai kepanjangan, tangan dari LPPM, sehingga, dosen-dosen di fakultas, juga bisa terkawal, dalam penyusunan, apa namanya, penyusunan luarannya, yang berupa publikasi, begitu. Nah, jadi, semakin banyak publikasi, jurnal dari para dosen, melalui, mekanisme penelitian dilakukan, otomatis, ini akan makin banyak, guru besar yang akan, dihasilkan oleh UNJ, dan ini mendukung, program Pak Rektor ya, untuk terus, mencapai, apa, dosen-dosen UNJ kita, guru besarnya, bisa lebih cepat. harapannya demikian, tapi bukan hanya, sekedar, dari sudut pandang saya gitu ya, ketika kita, memiliki publikasi yang banyak, nah itu, juga kita memberikan, kontribusi terhadap, pembangunan nasional. Betul. Kenapa gitu, karena, mungkin kalau Pak Saifuddin, baca gitu ya, di tren, kemajuan, bangsa, publikasi, dan jumlah sitasi, yang merupakan, representasi dari, rekognisi, dari kegiatan penelitian, serta produk inovatif, itu masuk, indikator, pada Global Innovation Index. Oke. Jadi itu sangat penting, kalau mau saya. Nah, jadi sahabat, EGRA TV, nah, Prop Iwan ini, makanya kenapa selalu berbicara tentang, penelitian itu harus berkontribusi, terhadap pemajuan bangsa, dan negara. Karena Prop Iwan ini, sudah mendapatkan, banyaklah prestasi, penghargaan sebagai, peneliti yang produktif. Ya kan? Terakhir, penghargaan dari, yang terbanyak itu, semaguh atau apa ya Prop? Ya, itu citasi aja sih. Jadi, karena banyak hasil penelitian, yang citasinya Prop Iwan juga banyak. Ya, itu dari UNG. Dari UNG. Nah, tetapi, ya, memang sebagai seorang peneliti, dan juga dosen, memang harus memikirkan tentang, kemajuan bangsa, melalui kontribusi, sesuai dengan bidang keilmuannya ya, ya. Ya, jadi bukan semata-mata, kita mengejar guru besar, tapi juga, kita harus berpikir bahwa, kegiatan dilakukan itu, harus membelikan dampak, dampak, yang signifikan, buat, bangsa. Betul, karena memang, ada, konsep tentang pentahelix, tentang kolaborasi, antara perguruan tinggi, dengan, pemerintah ya Prop, supaya nanti produk-produk, kebijakan, pemerintah juga, berbasis hasil penelitian, dari hasil kolaborasi, dengan, perguruan tinggi ya Prop. Nah, boleh tahu Prop, kalau untuk, UNJ sendiri ya, yang saat ini, sudah diimplementasikan, oleh pemerintah, atau misalnya, oleh perusahaan, apakah ada, dari hasil produk penelitian, UNJ Prop? Ya, kalau untuk, dari hasil produk penelitian, beberapa produk kami, sudah mulai dilirik ya, kebetulan, di, 2023 ini, sejak saya jadi, ketua LPPM, ada kebijakan, dari Pak Rektor, dari Universitas Negeri Jakarta, yang menyatakan, inkubator bisnis itu kan, dipegang oleh BPU ya, BPU dan Edura ya, Edura itu di bawah BPU ya, nah, artinya gini, kita, dari LPPM, itu, fokus terhadap, kegiatan penelitian, dan pengambilan masyarakat, untuk menghasilkan produk, kalau misalnya produknya tadi, publikasi, maka, diharapkan, publikasi itu, berdampak pada rekognisi, dengan citasinya, tapi, kalau menghasilkan suatu produk, yang berupa, barang, atau, alat, begitu ya, harapannya, alat itu nanti, bisa, memberikan, income generating, oke, nah, maka nanti, kita akan, bekerjasama, dengan BPU, atau Edura, begitu ya, untuk melihat, kira-kira, produk-produk, yang sudah mencapai, tingkat kesiap terapan, tertentu, biasanya, tingkat kesiap terapan, yang paling tinggi itu, di 7 sampai 9 ya, nanti, yang sudah mencapai tingkatan, TKT 7 sampai 9, itulah yang kami akan, apa, rekomendasikan, untuk BPU ya, atau Edura, untuk dipertemukan, oke, dengan pihak industri, oke, nah, namun ya, Pak Sifuddin, dari pemerintah, juga ada program lain, oke, programnya apa, program matching fund, program dana padanan, oke, jadi, di situ, pemerintah, menantang, ya, menantang dosen-dosen, untuk menghasilkan, suatu karya, begitu ya, produk inovasi, yang bisa, siap dilirisasi, oke, nanti, dari program tersebut, antara pihak, universitas, akan difasilitasi, ya, untuk bertemu dengan, pihak industri, itu akan, makanya programnya, program dana padanan, oke, nah, harapannya, itu bisa menjembatani, perguruan tinggi, dengan pihak industri, sehingga, link and match, antara universitas, dengan swasta, dengan industri, itu dapat terjalin, kalau untuk dosen UNG, ada yang dapat, dana juga itu, sudah ada, sudah ada, tahun 2023, ada dua dosen, sehingga saya, Prof Ucu, ya, dengan produknya, mobile learning, terus ada, dokter Raffi Udin, dari fakultas teknik, dengan mobil, listriknya, seingat saya, nah, tahun ini, ada dokter Umiatin, dari fisika, ya, kalau tidak salah, alatnya, untuk mengukur, tumbuh kembang anak, tumbuh kembang bayi, apa, siswa, itu gitu, oke, jadi, keren-keren nih, Prof ya, dosen-dosen kita, terus, apa, berkontribusi, untuk bangsa, melalui kegiatan, penelitiannya, dan tentunya, juga, didukung penuh, selain oleh Pak Rektor, dan juga, oleh LPPM, UNJ, sebagai, apa, bagian dari unit, yang, mensupport, penelitian dan pengabdian masyarakat, ada hal lain yang tadi, saya mungkin belum saya singgung ya, yang pengabdian masyarakat, ini kita baru masuk nih, tadi, baru menyinggung penelitiannya dulu, iya, nah, kan selain penelitian, ada pengabdian masyarakat, nah, pertama, yang mau saya tanyakan, Prof, ini, urgensi apa sih, bagi dosen, dalam kegiatan pengabdian masyarakat, itu, Prof, urgensinya, sebenarnya, dosen itu, diharapkan, bukan hanya, meneliti, atau menepuni keilmuan saja, percuma, ketika menepuni keilmuan, dan, melakukan penelitian, tanpa mengimplementasikan, keilmuannya tersebut, atau, hasil penelitian tersebut, buat masyarakat, ya, yang mungkin ya, disini, kenapa saya tadi menyatakan, ilmu, ilmu, ilmu pengetahuannya, gitu ya, dan, produk penelitiannya, diimplementasikan kepada masyarakat, karena ada dua hal, contoh ya, saya menekuni, bidang keilmuan, yang, mungkin ya, tidak bisa langsung, diimplementasikan, hasil penelitian saya, buat masyarakat, kenapa? karena, teknologi yang saya kembangkan, itu kan, untuk, teknologi semikonduktor, oke, nah, akan susah sekali, mengimplementasikan, apa, hasil penelitian saya, buat masyarakat, secara langsung, dalam kegiatan pengardian, otomatis, ketika saya melakukan pengardian masyarakat, yang saya pakai adalah, ilmu, ilmunya saya, yaitu fisika, oke, keilmuan saya, keilmuan saya, yang saya miliki, di bidang fisika, saya coba terapkan, untuk, masyarakat, dalam apa, memberikan solusi, buat permasalahannya, dihadapi oleh masyarakat, oke, karena, mungkin, Pak Saifudin juga, tahu ya, pada tahun 2015, kan, PBB itu, menyatakan, ada SDGs ya, SDGs, sampai 2030, ya, targetannya 2030, kita semua, bisa terentaskan, urusan, 17 komponen itu ya, ada masalah, pemiskinan, dan lain-lain, ya, nah itu Pak, ya, jadi, kegiatan pengabdian masyarakat, juga sangat penting, bagi dosen ya, nah, di satu sisi, UNJ juga punya, desa binaan ya, lebih tepatnya, mungkin wilayah binaan, bisa ceritakan, Pak, terkait dengan, wilayah binaan yang, ada di UNJ, apa saja tuh, Pak, wilayahnya tuh, Pak, ya, wilayah binaan, beberapa waktu lalu, kita sudah melintis ya, kerjasama, dengan, kepuluhan seribu, puluhan seribu, di bawah naungan Pemda DKI kan, terus kita punya, selain itu, jati negara kaum, jati negara kaum, ya, selain jati negara kaum, kita, waktu itu juga melintis, dengan Kabupaten Subang, Subang, Kabupaten Subang, lalu, yang baru juga ada, wilayah Sukamakmur, Sukamakmur, di daerah Bogor, Bogor, yang terbaru, yang insya Allah, akan dikembangkan, lebih, apa namanya, baru lagi nih, dengan Kabupaten Indramayu, Oh, Indramayu, dengan Indramayu, ya, disitu, menurut saya, penting sekali ya, karena, dalam kegiatan pengambilan masyarakat, kita harus memahami juga, bahwa, kegiatan, kegiatan pengambilan masyarakat itu, harus memperhatikan, ya, kita di kampus, ya, area sekitar, ya, artinya, kewilayahan, terus, keilmuan yang dimiliki oleh kampus, itu juga, harus memberikan kepedulian terhadap apa, kewirausahaan, karena, ke depan, diharapkan, kita harus bisa, menstimulasi, ya, mahasiswa kita juga, untuk bisa survive, di tengah, kompetisi global, yang makin ketat, kan, jadi, biasanya dosen, kalau dalam kegiatan pengabdian, pasti, atau wajib, melibatkan mahasiswa, ya, Prof? Biasanya begitu, ya, jadi, kita berharap, ya, dosen itu tidak, mengerjakan semuanya secara, individual, atau, dengan sesama dosennya, ya, itu, nggak ada artinya, ya, jadi, lebih baik adalah, dosen itu bisa melibatkan, mahasiswa, sehingga apa, mahasiswa bisa memahami juga, bahwa, selain dapat ilmu di perkuliahan, ternyata, keilmuannya ini juga, penting buat masyarakat, masyarakat, oke, nah, jadi, kalau misalnya, sahabat, Edura TV, kalau baca di, berbagai platform media masa, banyak berita-berita, dosen UNJ sudah menjalankan, atau, menggelar, kegiatan pengabdian masyarakat, di jati negara kaum, dan di jati negara kaum, ini respon masyarakatnya, sangat antusias, dan positif, dan bahkan, ada efek perubahannya, ke arah yang, lebih baik, dan tentunya, dengan, banyaknya kegiatan pengabdian masyarakat, ini akan membawa, efek yang positif, bagi perubahan di masyarakat, nah, termasuk, tadi, ada wilayah binan yang sedang dicanangkan, di wilayah Indramayu, ada satu lagi, kalau tidak salah, di Karawang atau di mana itu? di Karawang juga sedang kita rintis, sedang dirintis ya, ya, jadi, makin banyak, sahabat, Edura TV, dosen-dosen UNJ, mengabdi kepada masyarakat, ya kan, dalam bentuk pengabdian masyarakat, yang fungsinya, ya tentu, mengaplikasikan ilmu pengetahuan, berbagi kepada masyarakat, supaya, dosen ini tidak seperti di, berada di Menara Gading, ya, tidak hanya menguasai ilmu-ilmu canggih, tetapi bisa, aplikatif di masyarakat, dan bisa meningkatkan sejahteraan masyarakat, betul, karena, ternyata dari kegiatan pengabdian masyarakat, melalui pelatihan-pelatihan diberikan oleh dosen, ini menambah skill atau keterampilan, nah, dari menambah keterampilan, ternyata, menambah pendapatan bagi masyarakat, gitu, termasuk, beberapa pekan yang lalu, ada dosen, dari Fakultas Pendidikan Psikologi, mengadakan pelatihan, Go Digital, Go Marketplace, ternyata banyak tuh antusis dari masyarakat, ya, Nah, tentunya banyak juga dosen-dosen di WNJ, yang menjalankan program yang serupa, ya, yang tentunya meningkatkan keterampilan, wawasan, dan pendapatan bagi masyarakat, maka dari LPPM sendiri, Pak Saifuddin, di 2024 kemarin kan, kita membuat, skema pengabdian, pada masyarakat, ya, wilayah unggulan, itu, wilayah binaan, itu, untuk setiap fakultas, itu wajib, gitu, bukan hanya sumber dana LPPM saja, jadi tujuannya apa? Ingin menunjukkan, bahwa WNJ itu, adalah, kampus rakyat, gitu ya, kampus rakyat bukan hanya, dari sudut pandang, mahasiswa, dari kalangan tidak mampu bisa kuliah di WNJ, tapi juga, kitanya, sifitas akademiknya merakyat, bisa memberikan kontribusi, kepada masyarakat secara real, Nah, karena kampus rakyat ini, makanya pimpinan, melalui Pak Rektor nih, sangat peduli nih, terhadap, biaya, kuliah yang, bisa terjangkau, oleh masyarakat kita, Saya sangat mengapresiasi sekali ya, karena, dari beberapa isu, yang, kemarin, pekan lalu, berkembang, terkait dengan UKT Mahal, nah, ternyata, WNJ punya sikap, peduli, terhadap masyarakat, untuk mengakses, pendidikan tingginya tuh, jadi kita perlu, bangga, terhadap, kampus kita, tersinta, WNJ, sahabat edulatif, nah, prop, terkait dengan, prestasi, yang, sudah dicapai, dalam bidang penelitian, dan pengabdian, oleh, dosen-dosen kita nih, apa saja itu prop, karena, kalau kita membaca di media masa, di pemberitaan, banyak sekali nih, prestasi, prestasi, WNJ, dalam bidang penelitian, dan pengabdian masyarakat, jadi, sahabat edulatif, kita juga perlu berbangga diri nih, ya, terhadap, prestasi dosen-dosen kita, dalam bidang penelitian, dan pengabdian, bisa dijelaskan, prop, prestasi-prestasi apa yang, selama ini sudah dicapai ya, minimal dalam, tentang, lima tahun belakangan ini, prop, apa aja, untuk prestasi, secara, apa namanya, performa penelitian, dan pengabdian masyarakat, itu kan tercermin ya, di dalam, sistem, informasi ya, yang disebut SINTA, Pak, SINTA, jadi dari, apa, kegiatan penelitian, dan pengabdian masyarakat, mulai dari, apa, jumlah proposal yang didanai, gitu ya, sampai luarannya, dari publikasi, HKI, ya, terus buku, itu semua, tersimpan di dalam database, kenapa? Karena dosen, diwajibkan untuk, mengupload ya, semua luarannya, melalui, SINTA, ya, SINTA itu yang mengelola adalah, DRTPM, ya, DRTPM, nah, dalam kurun waktu, tadi Pak Seifu, diundangkan lima tahun, ya, Alhamdulillah, dalam kurun waktu lima tahun tersebut, capaian kinerja penelitian, dan pengabdian masyarakat, kita, masuk di klaster mandiri, ya, sebelumnya kita masuk, peringkat lima belas besar, ya, dalam program media, jadi, kita bicaranya tidak, secara individual prestasi dosen, tapi secara akumulatif, ya, nasional, Alhamdulillah, kita sudah, masuk di jajaran, top, klaster mandiri lah, kurang lebih, top klaster mandiri, sahabat indolat TV, eh, keren gak tuh, UNG, lanjut prop, apalagi prop, prestasinya, pasti banyak, tapi dengan waktu yang singkat, prop Iwan gak akan, menjelaskan banyak prestasi tersebut, nah, yang membanggakan itu, yang membanggakan ya, yang sudah jelas ya, tahun 2023, kita kemarin, memperoleh juga, medali, perunggu, perunggu, untuk, jumlah, usulan, hak kekayaan intelektual, berasal dari Kemenkumham, wah, luar biasa, di dua tahun yang lalu, ini kita juga menuduki, jumlah usulan terbanyak, ya, untuk hak kekayaan intelektual juga, yang tinggal nanti, PR-nya adalah, bagaimana kita, meningkatkan, kualitas, dari, hak kekayaan intelektual, yang diajukan, dari UNG, kepada Kemenkumham, tentunya harapan akhir, hak kekayaan intelektual itu, bisa memberikan, dampak langsung, bagi, income generating, UNG itu sendiri. Oke, baik, Rob, karena sudah di penghujung, waktu nih, Rob, saya mau minta, closing, dari, Rob, terkait, dalam bidang penelitian, dan pengabdian masyarakat, di UNG, dan harapan, Rob, untuk, UNG, khususnya dalam bidang penelitian, dan pengabdian masyarakat, ini seperti apa, apalagi, kita siap-siap nih, bertransisi, dari PTNBLU, ke PTNBH, monggo silahkan, Rob. Closing-nya ya, penelitian, dan pengabdian masyarakat, merupakan, bagian integral, dari, di darma, perubahan tinggi, otomatis, kita tidak bisa, memisahkan, dengan komponen pendidikan, sehingga, dari sudut pandang saya, penelitian, dan pengabdian, itu harus terus, kita tingkatkan, kualitasnya, juga kuantitasnya, nah, dengan cara bagaimana, pertama, kita harus berpikir, tidak eksklusif, tapi harus inklusif, sehingga apa, kita, mampu, melakukan kolaborasi, kolaborasi, untuk, mensiasati, segala, kendala yang ada, di dalam, internal, gitu ya, nah, tujuannya apa, ketika kita nanti, bisa berkolaborasi, misalnya, kita, mengalami, masalah, tidak adanya, fasilitas, yang memadai, itu, kita bisa dapatkan, dari, apa, mitra, kita, jadi, menjadi penghalang, gitu ya, betul, betul, dan juga, kemitraan itu, bukan hanya, yang bersifat nasional, harapannya adalah, internasional, syukur-syukur, kalau kita bisa, melakukan, kolaborasi, penelitian, dengan, top 100, ya, dari, unitas di dunia, begitu, dan juga, untuk pengabdian masyarakat, harapannya, pengabdian masyarakat, itu benar-benar, merupakan, kegiatan yang, apa, merupakan, implementasi, pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya, dan juga, hasil penelitian, dan tidak, hit and run, itu saja dari saya. Mantap, luar biasa, Prof Iwan Sugiartono, guru besar, UNJ, dalam bidang ilmu fisika, semikonduktor, dan juga ketua, LPPM UNJ, terima kasih Prof, baik, Pak Saifudis, sahabat, Edura TV, di penghujung, podcast kita pada kali ini, saya mau mengatakan, bahwa, menjaga dan merawat UNJ, sama juga menjaga, peradaban dan kemajuan bangsa. Tadi apa yang disampaikan oleh Prof Iwan, bahwa dosen, melalui kegiatan penelitian, bisa berkontribusi, untuk kemajuan bangsa, dan juga negara ini. Karena, bagaimanapun juga, dosen, tidak setamerta, hanya sebagai pendidik, tetapi juga, dia harus bisa, memberikan aksi nyata, untuk masyarakat kita. Baik, sahabat, Edura TV, sekian dari saya, sampai ketemu, di segmen berikutnya, di meja, guru busat UNJ. Salam, Edura TV. Selamat halis, selamat ha, Terima kasih. Terima kasih telah menonton!